Pemasangan tiang listrik di jalan di desa Hilisaloo, kecamatan Sitoluori, Kabupaten Yasutara, Sumatera Utara memakan korban. Tiga petugas kritis setelah tersengat listrik tegangan tinggi. Peristiwa ini sempat rekam kamera warga dan ramai di media sosial. Dalam video itu, petugas PLN terlihat dengan posisi terlentang. Kemudian petugas PLN lainnya datang mengevakuasi dan membawa korban ke rumah sakit terdekat. Menurut informasi di lokasi, awalnya ketiga orang ini bersama petugas PLN lainnya sedang memasang tiang listrik. Pada saat itu kondisi arus listrik telah padam. Namun usai proses pendirian tiang listrik, petugas yang sekarat ini memegang tali untuk mengatur posisi kemiringan tiang. Saat inilah mereka terjatuh, diduga akibat tersengat induksi arus listrik hingga tidak sadarkan diri. Pada bagian ujung tiang sempat mengeluarkan percikan api. Pengawas pekerjaan dan petugas PLN jaringan UP3Nia selainnya tidak bersedia memberikan keterangan saat ditemui di lokasi kejadian. Warga setempat juga enggan memberi komentar atas peristiwa tersebut. Petugas PLN yang masih berada di lokasi melanjutkan pemasangan tiang setelah dipastikan arus listrik padam total.